Pemirsa, apa yang Anda ketahui mengenai jenis-jenis tanaman pembersih udara? Tidak hanya mempercantik ruangan saja, namun tanaman hias tersebut dapat membersihkan udara di lingkungan Anda, sehingga Anda dapat merasa lebih segar. Tentu saja tanaman ini rasanya wajib Anda miliki, bukan? Apa saja ya? 1. Palem kuning Palem kuning memiliki fungsi untuk membersihkan zat-zat seperti formaldehid, silen, dan tolun. Tanaman ini memiliki sifat menarik khusus, sehingga biasanya sering disimpan di kantor atau di rumah. Ketika Anda merawat tanaman ini, Anda perlu berhati-hati untuk penyiramannya ya, pemirsa. Jangan sampai kebanyakan. 2. Palem poinik Memiliki fungsi yang sama dengan palem kuning. Biasanya tumbuhan ini disebut kerdil karena ukurannya yang pendek, hanya sekitar 15 cm saja. Tumbuhannya berwarna coklat, pertumbuhannya lambat, dan dapat beradaptasi dengan mudah di dalam ruangan. 3. Paku gunung Fungsinya masih sama dengan palem kuning dan palem poinik. Tanaman ini cocok berada di area beriklim sedang. Anda dapat memajangnya di dalam keranjang atau pot gantung. Walaupun sebenarnya, tanaman ini bukanlah tanaman yang mudah tumbuh di dalam ruangan. 4. Liliparis Fungsinya masih sama ya, pemirsa, yaitu untuk membersihkan zat-zat formaldehid, silen, dan tolun. Tampilannya memang terkesan berantakan. Namun, jika Anda merawatnya dengan benar, tanaman ini akan tampak sangat indah. 5. Bunga serigading Memiliki fungsi yang sama juga dengan berbagai tanaman yang sudah disebutkan sebelumnya. Jenis ini tidak begitu rewel, pemirsa. Kebutuhan airnya sangat rendah. Begitu juga dengan kebutuhan cahayanya. Karena varietesnya banyak, maka Anda dapat merawat semua jenisnya dan akan menampilkan warna-warni di ruangan Anda. Tanaman mana yang Anda sukai? Selamat mencoba dan sampai jumpa! Terima kasih.